Kisah berfokus pada seorang wanita cantik bernama Emma yang sedang menjalankan tugas dari seorang pria di panggilan telepon. Setelah menjalankan tugas di Buenos Aires, Argentina, Emma menghapus penyamaran dan kembali pada penampilan aslinya. Setibanya di rumah, Emma disambut oleh kedua anaknya. Pada suaminya Dave, Emma mengaku jika dia baru saja kembali dari Nebraska, melakukan perjalanan domestik sebagai manajer perusahaan tempatnya bekerja. Padahal dia baru saja pulang dari luar negeri. Emma juga lupa kalau hari itu adalah aniversari tujuh tahun pernikahan mereka. Dan hal itu cukup membuatnya merasa bersalah. Kesokan paginya saat Emma menyiapkan sarapan bagi keluarga kecilnya, tiba-tiba Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaan untuknya mengabarkan jika klien puas atas pekerjaan Emma di Buenos Aires dan mereka telah menerima bayaran untuk pekerjaan tersebut. Raj memperingatkan Emma untuk tak terlalu mencolok sebab fotonya kembali muncul di lis boronan situs gelap dan beruntung Raj telah menghapus pesan sayembara tersebut. Raj kemudian memberikan tugas baru, namun Emma menolak karena dirinya baru saja tiba di rumah. Raj terus memaksa karena klien ingin tugas itu dilakukan oleh orang terbaik. Bahkan mereka menawarkan bayaran yang besar. Dan uang itu cukup untuk melindungi Emma dari kejaran Sovereign yang diketahui adalah kelompok yang membuat sayembara pada situs gelap tersebut. Malamnya, Dave mengajak Emma liburan untuk merayakan aniversari pernikahan mereka. Tapi Emma menolak karena takut mengecewakan keluarganya karena setiap kali berjanji dia selalu menggagalkannya. Tak kehabisan ide, Dave kemudian memberi sebuah pakaian suster untuk digunakan istrinya sebagai fantasi hubungan suami-istri mereka. Tapi Emma punya rencana lain. Dia mengajak Dave untuk bertemu besok malam di sebuah bar dan seolah-olah menjadi orang lain dengan nama samaran. Mereka akan pura-pura baru bertemu dan akan menyewa sebuah kamar hotel yang mewah di sana. Pagi harinya, Emma menceritakan rencana tersebut pada Kelly dan minta adik Dave itu untuk menjaga anak-anak mereka. Singkat cerita, malam harinya Emma lebih dulu tiba di Royal Grand, sebuah hotel mewah tempat janji kencan bersama Dave. Sementara itu di tempat lain, Dave terjebak kemacetan dan saat ingin memberi kabar pada Emma, sinyal pun hilang. Di bar, Emma dihampiri seorang playboy tua yang dari tadi memperhatikannya dan mencoba merayu Emma hingga mengajaknya kenalan. Emma yang awalnya tak ingin meladeni akhirnya berbohong jika dia adalah Alice Overby, seorang pekerja bidang keuangan untuk sebuah perusahaan. Pria yang bernama Bob Kitterman itu malah terus mendekatinya hingga tiba-tiba Dave yang telat akhirnya tiba di sana. Menyadari Emma tak terlalu merespon pria tua sepertinya dan malah terus memandangi pria di pojok bar yang baru saja tiba, akhirnya Bob pun pamit untuk pergi sejenak. Dave kemudian menghampiri dan pura-pura kenalan dengan nama samarannya adalah Jack Dawson dan Emma adalah Alice Overby. Ketika Dawson alias Dave memesan minuman, tiba-tiba Bob kembali menghampiri dan mengatakan dia baru memenangkan kontrak besar dan untuk itulah dia mentraktir Alice dan Jack untuk merayakan pencapaian tersebut. Setelah minum-minum, Bob kemudian memberikan nama kamarnya barangkali mereka ingin lanjut berpesta bersama. Singkat cerita, setibanya di kamar, Emma memutar lagu dan menyuruh Dave menunggunya diranjang sementara Emma ingin bersih-bersih dulu di kamar mandi. Namun tampaknya Emma sengaja mengulur waktu hingga Dave pun tertidur. Emma menuliskan pesan di secari kertas kemudian pergi meninggalkannya. Sembari melihat stopwatch di handphone miliknya, ternyata Emma mengunjungi kamarnya Bob. Bob ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Dia merasa beruntung saat tak sengaja melihat pembunuh bayaran paling dicari Anna Peller berada di hadapannya. Setelah memastikan dia tak salah sasaran, makanya tadi Bob memberikan nomor kamarnya. Namun bukannya berniat membunuh Anna dan mengambil bayaran dari Sovereign, Bob malah bingung kenapa Anna keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Bahkan Sovereign hanya ingin Anna ditangkap tapi tak boleh dibunuh. Di sini diketahui ternyata Emma adalah seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna Peller yang dulu bekerja untuk sindikat pembunuh bayaran bernama Sovereign. Namun untuk alasan yang belum diketahui, Anna melarikan diri dan mengganti identitasnya sehingga pimpinan sindikat Sovereign yang bernama Gwen Carver memburu dirinya. Dengan bagi hasil 60% untuk Bob dan 40% bagi Emma, Bob mengajak Emma bekerja sama karena dia juga bukanlah pembunuh bayaran dari sindikat manapun dan hanya bekerja untuk bayaran tertinggi. Jika Emma menolak, maka dia akan menghubungi Sovereign dan menerima imbalan atas dirinya. Jelas saja Emma menolak dan mengatakan dia telah punya perantara dan tak berniat bekerja sama dengan Bob. Selain itu juga minuman yang Bob minum di bar tadi telah Emma racuni dan dalam hitungan menit Bob akan berpindah alam. Saat akan mengambil senjata Bob, Dave yang telah bangun menelpon dan menanyakan keberadaan Emma. Namun tiba-tiba, Bob yang belum tewas dan hanya buta akibat racun tersebut menembakinya. Setelah menutup telpon dari Dave, Emma dengan mudah langsung menghabisi Bob. Selesai dengan urusannya, Emma kembali ke kamar dan melanjutkan aksi brutal sesungguhnya yang sempat tertunda bersama Dave. Setibanya di rumah keesokan harinya, ketika berkumpul bersama Dave dan anak-anak, Emma terlihat serius mengirim pesan pada Raj memberitahu apa yang telah terjadi semalam. Bahkan mengabaikan Dave yang beberapa kali bertanya padanya. Tak lama kemudian, Raj menelpon dan hal itu semakin membuat Dave bertanya-tanya apa yang sedang disembunyikan Emma. Raj lagi-lagi mengatakan agar Emma tak terlalu mencolok sebab kejadian ini akan menjadi berita dan Gwen Carver pasti akan segera tahu keberadaan Emma. Raj memerintahkan Emma untuk segera menuju bandara. Sementara itu di dalam rumah, Dave penerima telepon dari Kelly adiknya memberitahu jika ada berita pembunuhan di Hotel Royal Grand dan mengirimkan tautan berita tersebut padanya. Dan alangkah terkejutnya Dave ketika melihat korbannya adalah pria yang tadi malam sempat berbincang di bar bersama mereka. Dave yang panik lalu memberitahu Emma jika dalam berita tersebut polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang terlihat berbincang bersama korban yang tak lain adalah mereka. Dave yang yakin dia dan Emma bukanlah pelaku berencana menghubungi polisi lebih dulu sebelum polisi menemukan foto wajah dan identitas mereka. Namun karena kemarin hotel itu menggunakan identitas amaran tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dave akhirnya mengurungkan niatnya dan sepakat dengan Emma menunggu hingga polisi lebih dulu mendatanginya. Emma kemudian mengatakan jika besok dia harus melakukan penerbangan lokal untuk rapat dadakan dari kantornya. Meskipun sempat ditentang Dave karena Emma baru saja di rumah namun akhirnya Dave pun mengizinkannya. Keesokan harinya setelah berpamitan pada kedua anaknya Dave mengatakan jika dia akan menjemput Emma di bandara kedatangan domestik hari Senin saat Emma kembali. Sepeninggal Emma Dave terus memantau perkembangan berita pembunuhan Bob di media sosial. Polisi telah menemukan foto Dave dan Emma dari rekaman CCTV Hotel dan tinggal menunggu waktu cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan identitasnya. Dave yang panik semakin dibuat gelisah ketika beberapa kali menghubungi Emma namun nomornya tak aktif. Bahkan saat di hari jadwal kedatangan Emma ternyata Emma tak ada dalam daftar penerbangan lokal yang jadi tujuan keberangkatannya. Saat kembali ke parkiran akhirnya apa yang ditekutkan Dave pun terjadi. Dua orang detektif dari NYPD mendatangi Dave dan membawanya ke kantor. Mereka menginterogasi Dave menanyakan perihal Bob Kitterman yang tewas terbunuh di Hotel Royal Grand dan alasan Dave menggunakan nama samaran. Dave menceritakan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan Bob Kitterman dan menggunakan nama samaran adalah ide konyol bermain peran pura-pura saling tak mengenal dengan istrinya. Alasan itu tentu saja dianggap tak masuk akal oleh para detektif tersebut. Tak lama kemudian seorang agen intelijen bernama Carver masuk dan memberitahu Dave bahwa istrinya bukanlah Emma Raven yang asli. Dan itu membuatnya terkejut. Orang yang menjadi istri Dave telah mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu. Dan selama 7 tahun terakhir dia berhasil menjalani kehidupan palsunya. Dave diperlihatkan foto istrinya di bandara Buenos Aires pada minggu yang lalu. Dan hal itu membuat Dave menyadari bahwa Emma telah berbohong padanya tentang Nebraska. Dave juga mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang ditemuinya di bar. Di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Derek Worley bukan Bob Kitterman. Dave semakin dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Rush bukanlah supervisor perusahaan tempat Emma bekerja. Akan tetapi dia adalah orang yang mencarikan klien untuk pekerjaan Emma sebagai pembunuh bayaran. Dave juga mengetahui bahwa istrinya tersebut adalah Anna Peller, pembunuh paling dicari di beberapa benua. Pada awalnya Dave mengira itu hanyalah sebuah lelucon besar. Namun dia segera menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menanggapi topik tersebut dengan begitu serius. Dave segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang rahasia milik Emma. Hingga akhirnya dia menemukan berangkas rahasia berisi wik, paspor palsu, dan senjata api. Setelah semua kebenaran mulai terungkap dan meskipun Dave mulai ragu untuk mempercayai istrinya, namun terlebih dahulu dia ingin berbicara dengan wanita yang dinikahinya tersebut sebelum mengambil keputusan karena dia begitu mencintai istrinya. Dave menolak upaya agen Carver untuk menggeledah rumah dan upaya agen tersebut untuk meyakinkan Dave jika istrinya adalah seorang kriminal. Sementara itu di Berlin, beberapa orang anggota Sovereign telah memuduti Emma yang sedang berusaha melarikan diri. Walaupun Emma telah berusaha mengecoh dan turun dari mobil Raj, namun mereka tetap mengikuti setiap langkahnya. Hingga akhirnya, Emma berhasil melumpuhkan salah satunya. Walaupun berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota Sovereign yang tersisa, namun Raj harus tewas setelah terkena tembakan. Setelah kepergian polisi, Dave menghubungi setiap nomor di beberapa kartu nama yang ditemui dalam berangkas rahasia Emma. Dan salah satu dari nomor tersebut berhasil terhubung. Emma menerima panggilan itu dan Dave segera mengetahui jika Emma berada di Berlin dari nomor telepon tersebut. Dave yang ingin mendiskusikan masalah ini secara langsung mengabaikan larangan Emma untuk menyusulnya ke Berlin. Singkat cerita, Emma dan Dave akhirnya kembali bertemu di sebuah bar di Berlin. Emma akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Dia mengaku nama aslinya adalah Anna dan sejak kecil dia telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sovereign adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun ayahnya bersama agen intelijen Queen Carver, wanita yang sama yang memperkenalkan pada Dave siapa sebenarnya Emma. Carver membawa Anna bersamanya ketika ayahnya terbunuh. Anna telah diperkenalkan dengan kekerasan di usia muda dan dilatih untuk membunuh selama bertahun-tahun lamanya. Dia mempercayai setiap kata-kata yang diucapkan Carver dan yakin setiap tugas yang diberikan padanya saat itu adalah memberantas kejahatan dengan membunuh orang-orang yang jahat. Namun ketika beranjak dewasa, Anna mulai menyadari bahwa itu semua adalah kebohongan Carver. Hingga suatu hari dia bertemu Dave saat dia ada pekerjaan di Boston. Dan untuk pertama kalinya dia merasakan ada orang yang benar-benar tulus menghargai dan memperhatikan dirinya. Dan sejak saat itulah yang Anna inginkan hanyalah sebuah kehidupan yang normal. Walaupun dia masih mengambil pekerjaan sekali atau dua kali dalam setahun, itu tak lebih hanya untuk membiayai perlindungan keluarganya dari pencarian kelompok Sovereign. Meskipun setiap detail yang dia katakan tentang dirinya adalah kebohongan, namun Emma memohon agar Dave percaya bahwa perasaannya selama ini adalah cinta yang tulus. Dia melarikan diri ke Berlin untuk mendapat paspor Kanada untuk Dave dan anak-anak agar dapat memulai kehidupan mereka di tempat yang baru. Emma berjanji jika semua permasalahan dengan Sovereign selesai, maka dia tak ingin lagi menjadi pembunuh bayaran. Bahkan setelah mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, Dave mengatakan bahwa dia tetap mencintai Emma. Tak lama kemudian, tiba-tiba, beberapa anggota Sovereign datang dan mengapung mereka. Tanpa banyak bicara, anggota Sovereign langsung membius Emma dan membawa mereka. Ketika tersadar, Emma mengetahui bahwa Carver bukan hanya menculik dirinya dan Dave, tapi juga kedua anaknya. Carver menawarkan anak kesempatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sovereign. Dengan terpaksa anak pembersedia dengan syarat, Carver tak akan menyakiti anak-anaknya. Sepakat dengan hal tersebut, kemudian Carver menyuruh Anna menghabisi Dave karena Dave adalah satu-satunya hal yang akan menjadi penghalang kebersamaan Anna, Carver, dan anak-anaknya dalam kelompok Sovereign. Kemudian Anna membawa Dave ke dalam hutan. Dan ketika berjalan, Anna memberitahu Dave jika saat ini seorang sniper sedang mengawasi mereka. Sembari terus berjalan, Anna memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan. Dan tiba-tiba, Anna menembak Dave hingga membuatnya tersungkur. Kemudian anggota Sovereign lainnya memastikan jika Dave memang telah benar-benar Emma habisi. ketika wanita tersebut memeriksa tubuh Dave, Emma menyerangnya tepat ketika pohon menghalangi pandangan penembak jitu yang mengawasi mereka. setelah Emma membunuh wanita tersebut, tak lama kemudian Dave kembali tersadar. Ternyata tembakan Emma tadi telah dia posisikan di titik yang aman, sehingga tembakan itu hanya akan menyebabkan cedera yang ringan. Emma juga akhirnya berhasil menewaskan penembak gitu saat dia sedang mencari-cari sudut pandang keberadaan Emma. Emma dan Dave kemudian kembali menyelinap mendekat ke arah gedung tempat anak-anaknya dan Carver berada. Setelah menghabisi salah satu penjaga lainnya, Emma dan Dave berbagi tugas di mana Dave menyelamatkan anak-anak sementara Emma akan menghabisi Carver. Emma yang telah kembali ke gedung Sovereign lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buah Carver yang masih tersisa. Setelah cukup dibuat kesulitan, akhirnya Emma berhasil mengalahkan wanita tersebut. singkat cerita Carver yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan kehadiran Emma yang telah berada di sana. Setelah menembak Carver, Emma tak langsung menghabisinya karena Emma tahu dia telah menembak di tempat yang fatal. Maka perlahan Emma pergi menjauh kembali ke gedung menjemput keluarga kecilnya. Emma membuktikan demi melindungi keluarganya, dia bahkan rela jika harus kehilangan nyawa. setelah menghabiskan beberapa hari yang melelahkan, Emma merasa lega melihat anak-anaknya selamat dan kembali menjadi keluarga normal seperti sebelumnya. Dan film pun selesai. Demikianlah tadi sebuah alu cerita film terbaru berjudul Roleplay yang rilis di Prime Video pada 4 Januari 2024 yang lalu. Semoga cerita tadi dapat menjadi hiburan buat teman-teman setelah seharian sibuk dengan bermacam rutinitas yang sangat melelahkan. Buat yang suka dengan video ini silakan like dan tuliskan apapun tangkapan teman-teman di kolom komentar. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita silakan sabreng aja. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri sampai jumpa di alu cerita film baru menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. sub indo by broth3rmax